Intro Benen Provinsi Kepulauan Riau memprediksi sabu yang masuk ke kota Batam dalam sebulan lebih kurang 40 kg bahkan angka ini bisa lebih dengan maraknya peredaran barang haram tersebut angka ini pun belum lagi termasuk perhitungan kepada korban pecandu narkoba jenis lainnya dengan hitungan ini diperkirakan para korban pecandu sabu di Kepri telah menghabiskan uang sejumlah 40 miliar rupiah dalam sebulan Kepala BNNP Kepri Brigjen Paul Richard Naenggolan mengatakan korban pengguna sabu dikelompokkan kepada tiga yaitu coba pakai, teratur, dan pecandu pengguna di Kepri diketahui mulai dari usia 15 hingga 59 tahun artinya narkoba sudah merambah sampai tingkat usia remaja satu bulan, dan pasti, dan pasti, karena kebutuhan itu nah kebutuhan, jadi kita tetap melakukan upaya-upaya ini jadi walaupun dari direkt narkoba sudah melakukan pengungkapan tapi kalau melihat kebutuhan daripada jumlah pecandu yang ada ya masih harus kerja keras dengan keadaan ini BNNP Kepri berharap selain pihak BNN dan kepolisian penanggulangan masalah narkoba juga dibutuhkan peran masyarakat jika jumlah pengguna di Kepri menurun maka pasar narkoba juga ikut turun dampaknya akan secara langsung mengurangi peredaran sabu di wilayah Kepulauan Riau Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau selamat menikmati